Seorang kakek penjual bakso di Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan, dirampok saat hendak berbelanja ke pasar Tobuali. Korban tak dapat berkutik lantaran pelaku menondongkan korban dengan sejata api. Tak hanya merampas uang korban, pelaku juga membuang korban ke sungai dengan tangan diikat. Siap, Pak, ini. Kita juga udah ke petaran. Kita dong rampok. Warga Dusun Temayang, Desa Rias Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan, selasa pagi mendadak ramai. Setelah menemukan Sumarno pria berusia 55 tahun, seorang penjual bakso di Kubangan Lumpur, Sungai Bawah, Jembatan Dusun Temayang dengan tangan terikat. Video rekaman warga ini menunjukkan kondisi Sumarno warga Desa Rias telah menjadi korban begal atau rampok jalanan. Yang akhir-akhir ini marak terjadi di kawasan Kabupaten Bangka Selatan. Usai diselamatkan warga, kakek ini terlihat lemas. Menurut korban, sekitar pukul 4 subuh dirinya pergi ke pasar Tobuali hendak membeli daging untuk bahan bakso jualannya. Namun setiba di Jembatan Dusun Temayang, ia terpaksa terhenti oleh para pelaku yang berjumlah sekitar 4 orang. Salah satu dari pelaku menodongkan senjata api ke kepala korban dan korban pun tak berdaya. Ironisnya, tak hanya merampas uang korban, pelaku mengikat tangan korban kemudian diceburkan ke dalam sungai. Beruntung air sungai dangkal sehingga korban berhasil diselamatkan. Dalam kejadian ini, para pelaku hanya merampas uang korban sebesar 1,2 juta rupiah, sementara motor korban tidak diambil para pelaku. Jadi, sementara untuk kasus tersebut kita lakukan penyelidikan. Untuk kronologis kejadiannya seperti apa? Jadi, sekitar jam 5 lewat itu korban tujuan mau ke pasar, pasar terminal. Jadi, sekitar Jembatan tersebut dihadang. Kemudian diambil uangnya dan diikat kaki dengan tangannya. Jadi, kemudian sekitar jam 5 lewat korban ditemukan di pinggir sungai ya, kali ya. Untuk diketahui, beberapa pekan terakhir aksi perampasan di jalan memang marak terjadi di kota Tobuali dan sekitarnya. Warga pun resah dan berharap pihak kepolisian segera mengungkap para pelaku. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Haryanto Ainyus melaporkan.